Terima kasih anak soleh dan soleha Yang sudah subscribe, like, dan share youtube channel buko.com Yang belum jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar masih secara jarak jauh Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar Yuk kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku Amin Saudak Allahul Azim Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari Dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu Amin Amin Ya Rabbal Alami Materi kita untuk hari ini adalah Tema 6 Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 2 Merawat Hewan di Sekitarku Pembelajaran keempat Ayo anak-anak kita belajar dengan penuh semangat Ayo anak-anak kita membaca Bacalah bacaan berikut ini Ayah memelihara burung merpati Beni memelihara ayam Setiap sore ayah dan Beni memberi makan hewan peliharaannya Burung dan ayam memiliki sayap Burung dapat terbang tinggi Sedangkan ayam tidak dapat terbang tinggi Ayo kita mengamati Perhatikan gerakan sayap burung saat terbang Bagaimana gerakan sayapnya Burung melebarkan sayapnya untuk dapat terbang tinggi Selanjutnya ayo perhatikan gerakan ayam saat mengejar Beni Apakah ayam memiliki sayap yang panjang? Apakah sayap ayam mengepak saat berlari? Coba kalian amati gambar dan contoh videonya Perhatikan gerakan Beni memberi makan ayam Dia mengambil makanan dari dalam kotak Lalu dia menebarkannya di antara ayam-ayam Coba kalian perhatikan gambar dan contoh videonya Ayo kita berlatih Tirukan gerakan burung saat terbang Bayangkan kedua tanganmu adalah sayap burung Bentangkan tanganmu kemudian kepakan Hitung hingga 8 kali kepakan Setelah 8 kali kepakan Buat gerakan Lakukan sambil membentuk lingkaran Seperti gambar tersebut Tirukan gerakan ayam Bayangkan kedua tanganmu adalah sayap ayam Lipat siku tanganmu hingga membentuk sayap yang pendek Hitung hingga 8 kali kepakan Setelah 8 kali kepakan Buat gerakan mengepak Seperti gambar yang dilakukan oleh Beni Ayo kalian perhatikan Ayo anak-anak tirukan gerakan Beni Bayangkan dirimu adalah Beni yang memberi makan ayamnya Beni mengambil makanan dari kotak Kemudian menebarnya pada ayam di depannya Lakukan hingga 8 kali menebar makanan Coba kalian perhatikan gambar dan contoh videonya Kalian bisa mempraktekannya di rumah Selamat mencoba anak-anak Selanjutnya ayo kita bermain peran Buatlah kelompok yang terdiri atas 3-4 orang Tentukan peran setiap anggota kelompokmu Ada yang berperan sebagai ayam Ada yang berperan sebagai burung Ada juga yang berperan sebagai Beni Lakukan gerakan ayam Lakukan gerakan burung Lakukan gerakan Beni Lakukan seperti pada latihan sebelumnya Tampilkan di depan kelas hasil kreasi kelompokmu Gunakan suara yang sesuai agar lebih menarik Baik anak-anak Karena kalian sedang belajar di rumah Kalian bisa mempraktekannya dengan keluarga kalian masing-masing Boleh membuat kelompok dengan kakak, adik, atau orang tua kalian Selamat mencoba anak-anak Semangat ya Selanjutnya ayo kita membaca Baca teks berikut ini Ayah mulai membuat kandang ayam pada bulan Januari Pada bulan Februari Kandang ayah selesai dibuat Ayah membeli 2 ayam pada bulan Maret Pada bulan April Ayam itu bertelur Pada bulan Mei 6 telur ayam pun menetas Ayah membeli 2 ayam lagi pada bulan Juli Berapakah ayam yang dimiliki ayah? Anak-anak Ingatkah kalian atau tahukah kalian Nama-nama bulan dalam 1 tahun? Ya, 1 tahun ada 12 bulan Ayo kita sebutkan sama-sama Yang pertama Yang pertama Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Dan Desember Jadi dalam 1 tahun ada 12 bulan Kalian ingat ya anak-anak Nama-nama bulan tersebut Selanjutnya Ayo kita berdiskusi Ada 12 bulan dalam 1 tahun Ada berapa nama bulan yang disebutkan pada teks bacaan? Ada berapa anak-anak? Coba kita kembali perhatikan teks bacaan tersebut Ya, nama bulan pada teks tersebut jumlahnya ada 6 Sebutkan nama-nama bulan yang disebutkan pada bacaan Ayo kita sebutkan nama-nama bulan apa saja yang ada pada teks bacaan tersebut Ada bulan Januari Februari Maret April Mei Dan Juni Ada berapa nama bulan yang tidak disebutkan? Berarti Karena 1 tahun ada 12 bulan Dan pada teks bacaan ada 6 bulan Kita tinggal kurangkan 12 dikurang 6 Berarti sisanya 6 bulan yang tidak disebutkan Coba tuliskan nama-nama bulan yang tidak ada pada bacaan Ayo kita sebutkan nama bulan apa saja yang tidak ada pada teks bacaan tersebut Ada bulan Juli Agustus September Oktober November Dan Desember Jadi nama-nama bulan yang tidak ada jumlahnya ada 6 Berikut adalah nama-nama bulan dalam 1 tahun Dapatkah kamu menyusun nama bulan sesuai dengan urutan yang benar? Di sini ada nama-nama bulan dalam 1 tahun Tapi secara acak Ayo kalian urutkan sesuai dengan urutan yang benar Seperti tadi yang sudah ibu sebutkan Kalian bisa kerjakan langsung di buku paket halaman 77 Anak-anak Saat menuliskan nama bulan Ingatlah untuk menggunakan huruf kapital Seperti saat menuliskan nama hari dan awal kalimat Jadi setiap menulis nama bulan Semua awalnya menggunakan huruf kapital Selanjutnya Ayo kita berlatih Tanyakanlah kepada 5 temanmu Pada bulan apakah mereka berulang tahun Lalu buatlah 5 kalimat dengan bulan ulang tahun temanmu Gunakan huruf kapital Pada awal kalimat dan nama bulan Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu Gunakan juga huruf tegak bersambung Perhatikan contoh berikut ini Edo lahir pada bulan November Ini adalah contoh membuat kalimat menggunakan nama bulan Baik anak-anak Karena kalian sedang belajar di rumah Jadi Ibu ganti ya tugasnya Kalian cukup tanyakan kepada 5 anggota keluargamu Bisa ayah, ibu, kakak, adik, atau saudara kalian Bulan apa mereka berulang tahun Kemudian kalian bisa membuat kalimatnya Kerjakan di buku paket kalian Halaman 78 Selamat mengerjakan anak-anak Berikutnya Ayo kita mengamati Bulan November adalah bulan ulang tahun Edo Ibu bersiap membuatkan kue ulang tahun Ibu membutuhkan telur Tepung terigu Gula Coklat dan mentega Untuk membuat kue yang enak Bahan kue harus ditimbang terlebih dahulu Ibu menggunakan alat timbangan Seperti gambar berikut ini Ini adalah timbangan kue Ibu membutuhkan 250 gram telur Ibu mengukur menggunakan timbangan dapur Atau timbangan kue Coba kalian perhatikan Perhatikan pada gambar timbangan tersebut Jarum timbangan menunjuk ke angka 500 Berarti berat telur tersebut adalah 500 gram Sedangkan ibu hanya membutuhkan telur sebanyak 250 gram Berapakah angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan? Berapa anak-anak? Tadi kita sudah perhatikan Angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan adalah 500 gram Apakah angkanya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan ibu? Tentu saja belum Karena ibu hanya membutuhkan 250 gram Lalu apakah yang harus dilakukan oleh ibu? Menambahkan telur pada timbangan Ataukah mengurangi telur pada timbangan? Ya betul sekali anak-anak Ibu harus mengurangi telur pada timbangan Agar sesuai menjadi 250 gram Selanjutnya ayo kita berlatih Selain telur, ibu membutuhkan bahan-bahan lainnya Perhatikan resep berikut ini Ada tepung terigu 300 gram Gula 200 gram Mantega 150 gram Dan coklat 100 gram Perhatikan gambar bahan di atas timbangan berikut ini Kemudian lingkari bahan kue yang sesuai dengan ukuran berat yang dibutuhkan Gambar yang pertama ada tepung terigu Coba kalian perhatikan Sebelum kalian menjawab atau melingkari Perhatikan kembali resepnya Ibu hanya membutuhkan 300 gram tepung terigu Mana yang menunjukkan angka 300 gram Kalian bisa lingkari Baik anak-anak Untuk yang selanjutnya Kalian bisa mengerjakan sendiri Kalian bisa melihat resep terlebih dahulu Baru kalian lingkari mana yang cocok Selamat mengerjakan anak-anak Kerjakan di buku paket kalian Halaman 81 Semangat ya Terima kasih anak-anak Soleh dan soleha Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tetap semangat ya Belajar di rumah Jangan lupa tugasnya dikerjakan Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini Dapat bermanfaat bagi kalian Ingat ya anak-anak Kalian harus selalu menjaga kebersihan Dengan sering-sering mencuci tangan Atau jika kalian ingin keluar rumah Jangan lupa menggunakan masker Dan jauhi kerumunan Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax